Hai pendek suruh serta buka tahu sekarang tiap ada event kalau saya bikin video dari info itu langsung bisa jadi dari sana tapi kalau filmora filmora video yang sudah disiapkan di sana yang paling gampang banyak sih tapi saya paling gampang pakai filmora filmora download-download install software biasa langsung-langsung aja saya nggak pernah edit langsung post-post aplikasinya masukin rekaman tadi ke situ terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih 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 Atau mungkin bisa, bisa. Dan kita sudah jalankan dan insya Allah ini menjadi gerakan kebangsaan untuk akselerasi ekonomi nasional, khususnya di level pengusaha UKM. Jadi siang hari ini biasanya kita ke webinar-nya malam, karena kemarin ada kelas webinar yang belajar, yang peminat yang pemula. Jadi Bapak-Ibu semuanya, kita akan bersama-sama membuka pemikiran dan wawasan sejauh mana kita bisa jadi eksportir. Ini profil saya. Ini profil saya. Jadi Bapak-Ibu semuanya, kita sharing tentang apa yang pernah, atau yang kita kerjakan selama ini eksportir hanya di sektor industri. Kami yang punya pengalaman ini kami sharingkan dan kami sederhanakan sehingga mudah diterapkan buat teman-teman UKM. Background saya lebih banyak di logistik dan cargung internasional. Saat ini saya di perusahaan logistik di Surabaya, namanya Gunung Masamudra Group. Kemudian ada unit usaha yang lain di terminal 2 kargo, namanya Prisma Z1 Suma. Kemudian untuk Bali Suma ini, ini adalah buying agent sih sebenarnya. Kita support untuk teman-teman bayar yang hotel supplies di beberapa negara. Tetapi tahun-tahun terakhir ini memang kami kurangi, dan kami arahkan langsung mereka dengan teman-teman pengeranjin atau produsennya langsung. Dan dengan adanya pandemi juga, sektor pariwisata terkait hotel juga turun, jadi kita belum kembali normal. Kemudian saya founder UKM Dunia, foundation Yayasan, namanya Yayasan Bergerak Bersama Dunia, founder-nya saya, co-founder-nya Mas Doni, saya betul-betul di internasional logistik, expert, Mas Doni di internasional digital, saya di logistik, Mas Doni di digitalnya. Jadi kita gabungan seperti itu. Saya masih diamanai sebagai ketua ASKI Asosiasi Praktisi Ekspor Indonesia, dan saya juga pembina di asosiasi PPLI, Pergumulan Pelakku Logistik Indonesia, ini OKM-nya logistik. Kemudian saya pembina di, kemudian ada asosiasi-asosiasi atau organisasi yang lain. Eksporensi saya memang lebih banyak di logistik, dari awal, dari jaman sempati R sampai di RBX, kemudian saya masuk di Malaysia Airlines Cargo, hampir 9 tahun, kemudian di Mandala Tiger, saya GM Cargo Internasional, 2 tahun kurang lebih, kemudian reputatifnya Virgin Australia Cargo, di Indonesia sampai 2020 kemarin. Bapak-Ibu semuanya, melihat situasi kondisi saat ini, kami yang paham, yang tahu persis peta tentang logistik, kami mencoba solusikan, mencoba memberikan satu promosan, bagaimana ekspor-espor ini, yang identik dengan industri, bisa diaplikasikan buat teman-teman UKM, kalau bisa real jadi ekspor. UKM selama ini, kebanyakan adalah UKM, UKM yang support ke eksportir yang lain, UKM yang support ke eksportir yang lain, kita, UKM yang field eksportir, nah step-nya adalah sebagai personal eksportir, nanti berkembang menjadi corporate eksportir, ini kalau mau belajar ya kecil. Ini adalah profil kegiatan, beberapa waktu yang lalu, masih 3 RRN, dan berikutnya, saya spesial S2 di HB Cargo, barang kecil, barang besar, pertama, berang-berang berat-berat, di Jawa Timur, dengan mengangkut, mengangkut, 4 kali pererbangan kambingnya, 4 kali pererbangan kambingnya, 4 kali pererbangan kambingnya, Bapak-Ibu semuanya, itu gambaran tentang kamu, sebelumnya kami masih banyak kaji, kira-kira fontnya bagaimana, sebelumnya saya adalah ketua GPI di BD Jawa Timur, kebensan eksportir, ini saya di BD Jawa Timur, cuma saya tidak lama di sana, saya mengundarkan diri, sama Mas Dode, ini yang muncul lah, Yayasan bergerak bersama, Buat dan ujungnya Yayasan, di bawahnya ada divisi klinik UMKM, dan program Akademi, program Akademi ini adalah, untuk proses pembelajaran, ada webinar seperti ini, kemudian ada eksport, namanya UKM eksportir, UKM eksportir, itu di pembelajarannya, di bawah UKM Akademi Selain itu, juga kita ada kelas offline, class offline itu, class offline itu ada kelas 4 hari, khusus yang serius belajar tentang digitalisasi teknologi untuk pemasaran, tapi tidak perlu harus ke sana, jadi cuma kita harus siapkan, kemudian penelitian UMKM, ini adalah fasilitas servis, yang buat UKM seperti, kami ada di UKM, menurutnya Center Surabaya Suite Hotel Surabaya, belakangnya datang LASTA, itu adalah, maksudnya itu, mau display produk, bisa di sini, kemudian belajar tentang jalannya, apa namanya, e-commerce, prosesnya bisa di sini juga, kemudian, ada digital studio juga, kemudian ada juga untuk kargo center, jadi, di sini jadi, jadi satu tempat, sentral kegiatan, lalu ini chapter, di beberapa muka di Indonesia, corporate partnernya, untuk kegiatan-kegiatan kami, ada UKM Express, ini adalah perusahaan kurir, yang memang, bawa binaan, kerja sama dengan, sebagai, kirim mudah dan murah, karena memang solusinya, kalau sudah bisa jualan, kalau kirimnya mahal, juga nggak bisa jualan juga, Gunung Masamudera, ini adalah, free forwarding companies, logistic partner, untuk pengiriman yang besar-besar, kemudian ada lion parcel, lion parcel ini, corporate partner kami, untuk feeder domestik, sebelum internasional, jadi misalnya, Bapak Ibu ada di ujung-ujung, misalnya daerah-daerah, Indonesia Timur, atau dari kota mana, bisa dikirimkan, dan dikirimkan, lion parcel, kita masuk ke, di Surabaya dan berkirik, di sini ada, keurusan lagi adalah, Surabaya Suite Hotel, ini yang memberikan, bekerjasama, memberikan kemudian, untuk training, tempat-tempat training, tempat-tempat penginapan, dan tempat kami pun, di Surabaya Suite Hotel, kemudian ada, Southdrag, Southdrag itu, bagian dari digital, digital, apa namanya, studio, yang pokoknya, tutur dengan bagus, dan di-edit dengan bagus, ini tim dari, Southdrag ini ada di, di Surabaya Suite Hotel, kemudian, Association Battle, ada ASEKI, ada PPLI, ada ASEKI, maaf, ada Etnura, Etnik Indus Antara Fashion Indonesia, kemudian, ada ICSB, Indonesian Consumer Consumer Business, juga ada G-Craft juga, yang giat, untuk mensondingkan, kegiatan sosial kita-kita ini, menjadi gerakan, untuk meluaskan, perbedaan Indonesia, di pasar global, ada Universiti Partner, Universiti Partner, sampai saat ini, baru tiga, tapi rencana ada dua lagi, yang mau bergabung, yang sudah adalah, Setia Dewantara Jombang, kemudian, ITN Malang, dan satu lagi, yang terakhir gabung, adalah dari, Universitas Dr. Stomo Surabaya, ini, kita bekerjasama, dalam mencetak, kewirausahaan, di kalangan milenial, dan, ini, menjadi, terakhir-terakhir ini, menjadi satu tren, tersendiri, dan, berharap, lulus kuliah, bisa menjadi, sudah mempunyai, potensi, potensi, kewirausahaan, khususnya, perluasan pasar global, ya, oke, next, Mas Duni, Bapak-Ibu, pengusaha UKM, seluruh Indonesia, ya, UKM Dunia Foundation, itu, visi-misinya, adalah, gerakan kebangsaan, pengembangan masyarakat, bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kerayatan, berbasis, digital teknologi, dan logistik global, mencetak, UKM, menjadi, eksportir, ya, itu, jadi, visi-misinya itu, mencetak, UKM, menjadi, eksportir, badan hukumnya, yayasan, yayasan, yayasan bersama dunia, kantor pusatnya, di Jalan Raya, Beranggahan, Adiluih, Kediri, Jawa Timur, kemudian, kantor nasionalnya, ada di UKM Dunia Center, di, ini, gallery shop, eksport training, digital studio, e-commerce, cargo center, di, lantai 1, Surabaya Suite Hotel, Plaza Boulevard, Jalan Pemuda, nomor 33, 37, Surabaya, Jawa Timur, jadi, seluruh Indonesia, kita, remote-nya dari sini, chapter-nya, mulai dari Medan, ada, Jambi ada, Tangerang ada, Depok ada, Jakarta ada, Bekasi, totalnya kurang lebih 23, dan ini nanti akan bertambah lagi, mungkin ada yang, Halmahera sama, Luwuk, mungkin, sudah interest untuk bergabung, Insya Allah, dan kami membuka, Bapak-Ibu semuanya, mungkin yang ingin bergabung, di, sebagai chapter head, kami juga, mempersilahkan, dengan tujuan, dengan tujuan, bisa, membina, teman-teman UKM, dan bermanfaat tentunya, yang gitu, dan, kami, tidak mengikat member ya, jadi, banyak yang bertanya, membernya bagaimana, kami tidak mengikat member, dan tidak bermember, karena ini memang, bukan MLM, bukan, bukan, apa namanya, money game, dan bukan, bukan, apa, komunitas yang sekiranya, tidak, kami tidak member, Bapak-Ibu, boleh belajar kapan saja, tinggal ngikutin, arahan-arahan yang ada, kalau misalnya, kurang mengerti, bisa dipertanyakan, kemudian, semua pembelajaran kami, sifatnya long term, dan sifatnya, apa namanya, jaminan seumur hidup, artinya, sampai kapanpun, Bapak-Ibu bisa menanyakan, sesuai dengan mengikuti, apa yang kita kerjakan, karena digital teknologi, itu kan berkembang terus, gitu ya, kemudian, itu chapters, oke, next Mas Doni, Bapak-Ibu pelaku UKM, pengusaha UKM seluruh Indonesia, ini programnya, kami adalah, UKM Dunia ini adalah programnya, UKM 4.0, jadi, jadi, kenapa 4.0, karena Bapak-Ibu semuanya, masyarakat Indonesia ini, sudah memiliki budaya digital, budaya digital, Bapak-Ibu sudah punya digit semua, mayoritas, sudah familiar dengan Android, apalagi sudah pelaku UKM, otomatis, selama ini sudah bisa jualan, ya online, dan lain-lainnya itu, sudah menjadi dasar, jadi, UKM 4.0 adalah, UKM yang mengintegrasikan, dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi, dan logistik secara global, ya, karena kita pegang handphone, pegang gadget, sudah nggak main, antar RT, antar RW lagi, bukan antar kota lagi, antar negara, karena kita semuanya harus berkembang, ya, dasarnya nanti apa, berdasarkan data, informasi, dan komunikasi, dari mana, dari digital teknologi, makanya kita, kita akan belajar, step by step, bagaimana mengoptimalkan digitalisasi, yang ada di meja, depan Anda, untuk laptopnya, untuk lebih maksimal, dimanfaatkan, dan bisnis khususnya, dan tidak usah, perlu khawatir, harus support dalam jumlah besar, tidak perlu, ya, oke, saya jemaskan kenapa, kita bisa support dalam jumlah kecil, next, nanti kalau harus, berat ada, nanti, Bapak-Ibu semuanya, kami punya misi nih, insya Allah, dan semoga, Bapak-Ibu juga punya pemikiran yang sama, ya, jadi, kita dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, UKM secara langsung, jelas dan luas, jadi, memang kita konsennya, adalah usaha kecil, penengah, kemudian meningkatkan angka export produk Indonesia, dengan mencetak eksportir baru, dari UKM, UKM jadi real eksportir, kenapa, karena selama ini, yang identik dengan ekspor, adalah, industri, jumlah besar, produk-produk komoditi besar, pemainnya bukan UKM, UKM hanya sekedar supplier saja, dan itu pun transaksinya lokal, buat UKM, apa yang didapet, kalau enggak ditawar sampai habis, gitu ya, kemudian, meningkatkan, kemampuan UKM, untuk menembus pasar internasional, semua berhak untuk berkembang, semua berhak untuk pinter, semua berhak untuk tahu, dan, tinggal kita e-vote-nya aja, bagaimana untuk mendapatkannya, ya, Bapak-Ibu semuanya, berikutnya adalah, branding up produk Indonesia, di masyarakat internasional, siapa lagi yang tidak mengenalan produk Indonesia, kalau enggak kita-kita, gitu, selama ini sudah, kita melengkapi, atas seberdagangan kita sudah luar biasa bergeraknya, sekarang dengan adanya teknologi, ya, semuanya udah bukan B2B lagi, bukan G2G lagi, kita sudah melengkapi, ditambah dengan B2B, people to people, customer to customer, situasi, nah, ini yang kita akan masuk, memanfaatkan komoditi, kita bisa menembus ke pasar, ini adalah mengangkat harkat martabat bangsa, mengangkat harkat martabat bangsa, kenapa? negara yang besar adalah negara penjual, bukan negara pembeli, oke, berikutnya, next, potensi Indonesia, Bapak Ibu semuanya pasti tahu lah, apa sih potensinya Indonesia, luar biasa, mulai letak geografis luas wilayah, jumlah populasi penduduk, penduduk kita luar biasa banyaknya, hasil alam yang melibah, Sabang sampai Merauke, apa yang nggak punya, ada semuanya, Indonesia millennial digital global, luar biasa, sekarang anak-anak muda semuanya udah jago, kalau bicara tentang game yang online, udah masuk juara-juara semua, setiap ada lomba olimpiade Indonesia, remaja-remaja Indonesia, pasti juara 1, 2, 3, olimpiade matematika, fisika, kimia, dan lainnya, itu bukti, dan real bahwa potensi Indonesia millennialnya sangat luar biasa. Pelaku ekonomi terbanyak adalah UMKM, Bapak Ibu semuanya ini adalah yang pelaku UMKM ini adalah salah satu penyentabil ekonomi nasional. Ini yang bisa menjadi kebanggaan buat Bapak Ibu semuanya, bahwa UMKM perannya di stabilis ekonomi seharusnya sangat luar biasa. Ini potensi. Kemudian masyarakat, produk kreatif anehkan suku budaya, wah luar biasa, hasil budaya Indonesia luar biasa. Masyarakat aktif-kreatif berbudaya digital, kan sudah kami sampaikan tadi, masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat digital. Banyak infrastruktur standar internasional. Pelabuhan internasional di Indonesia banyak. Pelabuhan udara internasional sudah banyak. Infrastruktur yang tall dari ujung barat sampai ujung timur belum termanfaatkan secara masimal untuk peningkatan ekonomi secara global dan nasional. Jadi, ini potensi-potensi yang luar biasa yang kita tinggal memanfaatkan lebih lanjut. Siapa yang bisa memanfaatkan adalah kita-kita yang memang betul tahu cara pemanfaatannya. Berikutnya, Mas Doni. UKM Dunia, kita punya metode ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologinya di mana? Nanti bisa dikepas sama Mas Doni nih. Anda nanti tahu persis bagaimana digital teknologi, mulai branding, mulai promotion, sampai digital payment, penjualan, komunikasi, semuanya ada di situ. Nanti UKM, bagaimana diri, bisa mengetahui cara pembayaran secara digital payment. Sekarang sudah umum pakai Paypal. Bagaimana cara membuat pembayaran. Nanti diajar. Kemudian, bagaimana memanfaatkan Facebook dan lainnya. Nanti diajar. Nggak bisa langsung pelan-pelan. Tapi pasti. Kemudian logistik simpelnya, harus paham juga. Logistik jangan ribet-ribet, kan identik ekspor ke susah. Kalau dikami ekspor ke mudah. Karena susahnya itu, karena belum paham, belum tahu. Kalau sudah tahu, pasti mudah. Dan kita buat yang makinnya paling mudah, paling gampang. Semua ngikutin rule kepabianan. Paling mudah. Oke. Berikutnya. Oke. Bapak-Ibu semuanya, ini UKM naik level, jadi eksportir. UKM menjadi eksportir, bagaimana caranya? Nih, UKM stepnya dulu adalah menjadi personal eksportir. Saratnya apa? Punya produk. Ada yang beli, bisa kirim. Ada yang bayar. Sarat itu doang. Jadi, punya produk, Bapak-Ibu, UKM punya produk. Tapi kalau nggak punya produk, gimana? Gak gitu. Produk tangganya. Atau produk tetangganya. Produk orang lain. Ini kolaborasi yang indah. Siapa yang memproduksi, siapa yang menjualkan. Boleh. Yang penting dikuasai. Personal eksportir. Nggak pakai KTP, nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Jadi itu semuanya. Jadi personal eksportir paling mudah. Bapak-Ibu seperti halnya kirim ke internasional. Tapi harus diketahui batasan-batasannya di mana. Di pelajaran. Jadi, itu yang kita lakukan. UKM jadi eksportir melalui personal eksportir. Nggak perlu izin. Pelaporan kebiayaan pecul. Kayaknya gimana? Pelaporannya dilakukan oleh perusahaan PGT, Pesan Jasa Titipan, atau kurir internasional. Kalau sudah paham familiar dengan personal eksportir, baru nanti naik kelas jadi korporat eksportir. Naik kelas jadi korporat eksportir. Nah, korporat eksportir ini Bapak-Ibu sudah berharus berbadan hukum. Berbadan hukum yang paling mudah apa? Ijin usaha menengah dan kecil. IUMK. Itu yang paling kecil. CV bisa, PT bisa, kooperasi bisa. Yang kecil saja. Itu sudah naik kelas korporat. Yang tidak korporat atau personal, tidak perlu badan hukum. Tidak perlu KTP. Tidak akan ditanya eksportir pakai KTP. Nanti ada barangnya, ada jualan online, dibayar, laku kirim. Seperti itu. Bapak-Ibu punya produk batik. Kalau misalnya Bapak-Ibu langsung masuk ke korporat eksportir, suruh buat batiknya satu kontainer, kira-kira gimana? Tidak akan teralisi. Eksportir cari satu kontainer, cari bayar setengah mati. Belum lagi modalnya tidak. Jadi, step pertama adalah personal eksportir. Oke, next. berikutnya. Saya bilang tadi, eksport muda berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologi dimana? Branding market analisa. Branding market analisa bisa dilakukan dengan teknologi. Bapak-Ibu bisa menjalankan ini. Promotion dan networking. Sudah tidak manual lagi. Sudah tidak manual lagi. Sudah pakai digital. Kemudian selling and dealing. Marketplace dan non-marketplace. Bapak-Ibu bisa masuk di marketplace internasional, eBay, Etsy, dan lain-lainnya. Non-marketplace-nya juga ada. Non-marketplace-nya itu ada FB marketplace itu. FB marketplace itu Facebook marketplace yang di luar non-marketplace. Kemudian bisa pakai metode-metode yang lainnya. Diajarin nanti di sini semuanya. Bagaimana waktu bisa belajar, kita pelan-pelan nanti. Sampai terakhir adalah digital payment. Pakai PayPal. PayPal salah satunya pakai kartu kredit. Kita ajarin yang tidak pakai kartu kredit. Tidak pakai kartu kredit. Bapak bisa punya PayPal. PayPal untuk transaksi internasional. Kenapa bisa pakai PayPal atau pembayaran digital yang lainnya? Karena market internasional lebih nyaman dan familiar dengan metode pembayaran digital tersebut. Karena barangnya kecil-kecil. Nanti kalau korporit, kita belajarin yang pakai LC. Nah, kemudian ini digital teknologinya berikutnya. Berikutnya adalah logistik simple. Logistik simple-nya pakai apa? Pakai internasional kurir. Cari internasional kurir yang murah, mudah, terpercaya. Cari yang mudah, murah, terpercaya. Kalau terpercaya tapi mahal juga susah nanti jual lagi. Kita sudah siapkan namanya KMS Press. Teman-teman nanti sudah siapkan. Karena dulu kita cari siapa yang bisa support hal seperti ini. Artinya muncul yang memang di-approve oleh beberapa yang sudah bekerja sama dengan branding internasional, yang dipercaya oleh customer-customer masyarakat internasional, bisa di-tracing secara live. Nah, ini yang kami rekomendasikan. Jadi, logistik simple-nya personal exporteer itu internasional pakai core internasional kurir. Personal simpen. Tidak perlu berbadan hukum, berbadan musaha. Maksimal 3 kg, 30 kg tergantung komoditinya sama tergantung destinasinya. Kemudian karton size, ukurannya kartonannya. Door-to-door service untuk air express. Jadi, door-to-door. Seperti bapak ibu kirim pakai domestik itu saja. Maksimal value-nya kurang lebih 150 USD. Gitu. Jadi, bapak ibu jualan online yang selama ini jual baju, jual batik domestik, bisa jual batik secara internasional. Bapak ibu yang punya produk ecoprint, yang punya produk tas, punya produk sepatu, punya produk hijab, dan lainnya, bisa go internasional. Mbak Sasa tadi itu dikenal dengan Mbak Sasa tadi ya? Mbak Sasa itu dikenal dengan sebagai eksportir dasteran. ikonnya itu. Kenapa? Dia melakukan transaksinya dari rumah semua, nggak pernah keluar rumah. Hanya dia mempersiapkan. Jadi, versinya mak-mak banget. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan Mbak Sasa juga belum pernah ikut kelas yang empat hari. Dan saya belum kenal, ketemu langsung belum pernah. Mbak Sasa itu adalah peserta pertama yang melakukan proses apa yang kami ajarkan. Jadi, bapak ibu semuanya nanti diajarkan sama Mas Doni, setelah paham, tahu benar apa, logaritma janda caranya, coba diterapkan. Pelan-pelan. Kalau tidak ngerti, nanti bisa ditanyakan ke chapter headnya atau langsung bisa ke kami. Itu. Oke. Itu logistik simple, kemudian logistik sistem internasional kargo. Ini kalau bapak ibu sudah naik kelas jadi korporat, berbadan hukum. Ini berikutnya, naik kelasnya di sini. Sekarang, nggak usah yang susah-susah, yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil aja, yang nggak terlalu ribet. Bapak ibu tahu, terakhir-terakhir ini lagi heboh nih. Dari Surabaya ke Hongkong, pakai pesan Garuda Air, Garuda Airways, tiap hari Sabtu pagi, ngangkut 30 ton, 33 ton. Barangnya, barang OKM semua. Mereka berbadan hukum. Satu pun tidak ada yang berbadan hukum. Siapa yang mau eksploran perusahaan jasa titipan. Jadi semuanya adalah produk rumahan. Ini real. Ini kemarin sudah dirilis sama ibu Kofifah, ibu gubernur, bahwa itu adalah produk yang betul, produknya OKM. Oleh sambal pecel, sambal roa, semua macam sambal ada di situ. Nah, nggak perlu buat sambal, nunggu satu tonel. Jadi, itu yang paling simpel. Versi OKM banget. Kemudian berikutnya, next. Yang salah tuh KM Esport, personal esportir, ada yang beli, bisa dikirim. Itu aja. Bapak ibu jago, buat makanan, buat produk macam-macam. Gedebuk lah, bagus-bagus. Produk Indonesia luar biasa bagus. Unik, ikonik, inovatif, kreatif banget. Terus kemudian, nggak ada yang beli. Sama aja. Jadi, cari kita bagaimana caranya untuk mendapatkan pasar internasional. Kalau di lokal ini, kan lagi jenuh sekarang. Beberapa saat itu yang lalu, pameran di beberapa tempat dari UKM, banyak pesertanya, rame barangnya yang beli, sedikit. Karena memang, tidak bisa dibungkirin saat ini, daya beli masyarakat lagi turun. Bagaimana untuk mendapatkan income-nya, untuk UKM, luaskan pasar. Jangan hanya bermain di pasar lokal. Pasar lokal tetap eksistik, jalankan, tetapi kita harus luaskan pasar globalnya. Nilai keekonominya berbeda. Di sini dijual 100 ribu, kalau jual di tempat yang lain, jelas berbeda. Berapa kali lipatnya? Minimal 2-8 kali lipat. Itu nanti bisa ditanya teman-teman yang sudah menjalankan. Nanti Mas Doni jelaskan. Next, Mas Doni. Market untuk internasional produk UKM Espor. Pertama adalah diaspora. Diaspora itu orang Indonesia yang di sana. Itu pasti makanan yang dicari. Sekarang ada rendang yang sudah tanpa menggunakan posen, pencantanya akan dirilis juga. Dan bisa tahan selama 6 bulan. Dengan cara memantikan hukuman. Ini juga inovasi juga. Produk UKM. Tidak perlu. Kirim satu kontainer, modalnya tidak ada sekarang. Nyari bayarinnya susah. Berikutnya adalah masyarakat internasional yang memiliki hubungan budaya dengan Indonesia. Misalnya pernah tinggal di Indonesia. Pernah punya suaminya, punya pasangan hidupnya orang Indonesia. Atau punya saudara di Indonesia. Ini otomatis menjadi pasar juga buat produk-produk UKM. Biasanya produknya seperti ini adalah handicraft, kemudian produk fashion. Kemudian produk-produk yang lain-lainnya. Berikutnya adalah masyarakat internasional umum. Masyarakat internasional umum dan jeneral umum ini adalah yang suka membeli produk secara online. Yang ini lagi naik daun, ini sekarang produk ecoprim, fashion product, untuk pasar internasional. Karena banyak fungsinya. Karena ecoprim itu tidak cultural Indonesia. Karena dia menggunakan daun, menggunakan itu. culture-nya secara umum. Dan ini pasarnya adalah pasar umum jatuhnya. Ini tiga pasar atau market internasional yang ada. Oke, next. Ini personal exporteer, kalau UKM export. UKM personal, personal exporteer, jualannya melalui digital teknologi, nanti buyer-nya adalah personal buyer. Kirimnya melalui kurir internasional, regulasinya ada di perusahaan jasa titipan. Jadi, ada regulasi negara asal, regulasi pengangkut, pengirim, dan regulasi negara tujuan, ini sudah jadi satu di perusahaan PGT. Jadi, semua regulasi dilaksanakan oleh internasional kurir atau PGT, perusahaan jasa titipan. Jadi, Bapak-Ibu, kalau mau kirim, bisa Pak, bisa. Kalau sudah PGT-nya bilang bisa, otomatis berangkat. Tanggung jawabnya door to door. Dari rumah Bapak, atau Bapak ngedrop, sampai ke alamat tujuan. Ini mudah sekali, dan kita cari yang lebih murah. Oke, berikutnya. Ini bawahnya adalah yang ECO KMS Portier, Personal Export, dan Corporate Export. Bedanya di sini. Jualannya pakai digital teknologi, Personal Export yang di atas, Personal Export, pakai international kurir, Personal Buyer. Kalau sudah corporate, pakainya pakai Corporate Export, Freed for Wadid. Freed for Wadid. Balinya adalah, buyer-nya adalah corporate buyer. Corporate buyer. Dan, dari sini, kita bisa tahu mana yang personal, mana yang corporate. Kerjakan yang kecil dulu, sampai yang, kalau sudah bisa, baru yang besar. Oke, lanjut. Bapak-Ibu semuanya, pengusaha UKM, ini adalah kelompok regulasi ekspor secara umum. Jadi, Bapak-Ibu, kalau sudah naik corporate, ini yang harus diperhatikan. Regulasi negara asal, regulasi negara asal itu ada regulasi pengirim dan eksportir, regulasi komoditi, regulasi kepabianan, regulasi kerjasama antar negara, dan regulasi transaksi. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian, regulasi pengangkat pengirim, Bapak-Ibu juga harus tahu. Regulasi kemasan, regulasi transportasi, regulasi keamanan, dan regulasi keselamatan. Yang berikutnya adalah regulasi negara tujuan, regulasi penerima, agar importir di sana, regulasi komoditinya, regulasi kepabianannya. Ini adalah kolon tiga kelompok regulasi, kalau Bapak-Ibu menjadi corporate eksportir. Mungkin agak susah di awal. Ini adalah step berikutnya, kalau Bapak-Ibu sudah selesai, sudah familiar dengan personal eksportir. Jadi, step-nya begitu. Belajar yang kecil dulu, belajar yang paling mudah dulu, belajar yang sedikit dulu, atau sama-sama dapat cuan. Dapat cuan, ya kan? Itu. Bedanya, kalau kecil, kalau sedikit, lebih mudah mengerjakannya. Kalau yang besar, perlu waktu, perlu model besar untuk mengerjakannya. Ini, cuma jangan terpaku di masalah itu, sekarang kerjakan yang paling kecil dulu, yang paling mudah dulu. Karena versi UKM. Oke, berikutnya, next, Mas Doni. Nah, ini tentang definisi UKM, 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 UKM. Jadi, UM kami, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, itu bahasa umumnya. Kalau di kami-kami sih, bisa jadi usaha kreasi mama, industri kecil, minimalis, usaha makmak ke mama, atau bisa-bisa, kalau di kita, bisa jadi usaha makmak kekinian, mendunia. Asal nggak usaha kurang modal, UKM usaha kurang modal, ide-idea yang begitu. Tapi, ya itu just name lah. Jadi, tinggal kita bagaimana menempatkan, UKM itu bisa beroptimal, memaksimalkan, dapat value yang lebih bagus. Pekerjaan UMKM, berdasarkan kan, ketentuan perundang-undangan, ada di samping ini. Ya, ini nggak penting sih. Kalau menurut saya, yang penting jualan laku, dapat duit. Dan jualnya dapat dolar. Oke, next, berikutnya adalah, apa sih yang dimaksud ekspor, bisa nggak barang kecil bisa ekspor, dan lain-lainnya. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, ini banyak mispersepsi, atau salah persepsi, atau memang belum paham, tentang ekspor itu sendiri. Ekspor itu sendiri, ya, Bapak-Ibu semuanya, definisi berdasarkan kepabean adalah, kegiatan mengeluarkan barang dari pabean Indonesia. Indonesia. Jadi, jadi, apa namanya, jadi, definisinya itu, mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia keluar dari wilayah pabean Indonesia. Tidak pernah disampaikan hal yang sifatnya, oh, harus satu kontenan, tidak pernah. Oh, harus nilainya sekian ribu, sedalam. Nggak pernah juga. Jadi, mengeluarkan dari wilayah pabean Indonesia, satu kecil, satu kilo, setengah kilo, Bapak ngantongin keluar negeri, itu sudah ekspor. Sudah ekspor. Dari ekspor, nah, jadi, kalau identik dengan ekspor, oh, harus konteneran. Sudah enggak. Bukan itu. Bukan itu. Ada yang ngotot, oh, itu bukan ekspor. Terserah. Yang jelas, regulasi kepabeanan menyampaikan bahwa ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Ini yang bisa dibuat setiap awal teman-teman UKM. Teman-teman UKM. UKM itu bisa seperti itu. Kalau UKM disuruh kontener, sekarang lagi banyak nih. UKM ekspor, UKM ekspor, UKM harus ekspor. Programnya harus begitu. Tapi kita tanyakan, ekspor yang bagaimana dulu? Kalau UKM ekspor diminta pakai kontener, yang ekspor itu bukan UKM. Yang ekspor bukan UKM. Yang ekspor siapa? Yang ekspor. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, kita lakukan yang kecil dulu semuanya. Paling mudah, paling gampang, sebagai produk-produk yang ada di sekitar kita. Kenalkan produk Indonesia di pasar internasional dengan cara digital marketing internasional, dan otomatis, karena ini juga transaksinya internasional, juga melalui bank-bank nasional, ekspor personal eksportir ini, selain memberi dengan produk Indonesia di pasar internasional, juga menjadi pendapatan buat UKM tentunya. Semua UKM mencari pendapatan. Dan otomatis, ini menjadi pendapatan devisa juga. Ini yang luar biasa. Begitu yang kami sampaikan, Bapak-Ibu semuanya, di siang hari ini. Ini bagaimana kita menjadi real eksportir. Kami bersama UKM, Menunia Foundation, bersama teman-teman yang lain yang memang penggiat ekspor, tetap memaksimalkan bagaimana produk Indonesia bisa branding up di pasar internasional. Anda, Bapak-Ibu semuanya dapat dolar, negara dapat devisa. Oke, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kita nanti lanjut dengan Mas Doni yang mencampaikan tentang digital marketing internasional. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iko untuk materinya. Saya menggantikan Mbak Sasa karena Mbak Sasa belum hadir. Nanti join lagi. Dilanjutkan dengan Pak Doni sebagai co-founder UKM Menunia Foundation. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih Mbak Firda, Mas Iko. Saya ngelanjutin ya. Jadi, kalau tadi sudah diterangkan Mas Iko, gimana kemudahan-kemudahan yang diberikan? Memang itulah adanya. Jadi teman-teman sekarang kalau mau mikirnya teman-teman OKM atau teman-teman produsen ngomongnya adalah ekspor, nggak usah dibikin susah. Kenapa? Karena ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah. Pertanyaannya satu, ketika Anda ditanya sudah siapkah untuk ekspor? Harusnya semua yang ada di sini bisa berkata bahwa saya siap ekspor. Jadi kenapa? Karena Anda sudah punya bekal produk. Produk itu nggak ada susahnya kalau kita ngomong produk. Jadi tinggal kita belajar gimana cara ngejualnya, terus gimana cara pembayarannya, gimana cara berkirimnya. Itu yang akan kita bahas. Kenapa? Karena metode yang kita ajarkan adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Diperkenalkan Bapak-Ibu, saya dengan Doni Anur. Saya di sini as co-founder untuk OKM Dunia, bareng sama Pak Iko, yang sudah present sebelumnya. Itu adalah nomor kontak saya. Jadi nanti kalau misal membutuhkan saya, bisa menghubungi di nomor tersebut. Sekilas tentang saya, jadi saya itu hobi baru nih personal exporter ini. Basic saya adalah sales. Jadi saya suka menjual, menjual apapun, kecuali menjual diri. Jadi personal exporter ini adalah hobi. Hobi ternyata jadi ketagihan. Jadi ketika saya dulu menjual dengan produk hanya di pasar lokal, itu ternyata persennya banyak, marginnya nggak bisa gede. Otomatis kita harus mencari pasar yang lebih, yang tidak banyak pemain di sana. Yang tidak banyak pemain di sana. Akhirnya ketemu polanya gimana. Ternyata kita harus punya banyak pasar nih, hijrah target market. Kenapa? Kalau barang itu di sini bisa dijual, let's say dengan angka 100, di luarannya bisa dijual sampai dengan 500. Saya hanya cari cara gimana cara menjual ke sana, meskipun saya di Indonesia, plus cara berkirim ke sana, dan cara pembayarannya. Saya belajar karena saya hobi di digital, akhirnya ketemu pola itu. Pola itu saya terapkan, beberapa tahun saya terapkan sendiri. Akhirnya saya nggak betah. Yuk UKM kita diajarin nih. Di era saat sekarang ini memang dibutuhkan solusi yang tepat untuk UKM itu. Jadi saya sama Mas Iko sudah kurang lebih sekitar 2 tahun ini mengajarkan kepada teman-teman UKM, ayo kita terbakan bahwa ekspor itu mudah. Ini yang sudah kita kerjakan, saya ketemu sama teman UKM, teman-teman digital, sama teman-teman eksportir. Kita siapkan wadahnya, ada UKM Academy, di UKM Academy sama UKM Express. Jadi kalau tadi masih saya sempat share untuk roadshow-nya, saya juga pasti bareng lah, intinya kita bareng ya ke teman-teman akademisi, ke teman-teman regulator, ke teman manapun yang punya visi dan misi yang sama untuk membuat produk kita itu ter-deliver ke seluruh penjuru dunia, bisa dikenal seluruh penjuru dunia, maka kita sambangi, kita bergerak bersama. Kenapa? Karena yaasan kita bergerak bersama dengan dunia. Itu Bapak-Ibu ya, sekedar perkenalan dari saya. Ini adalah ekspor, kalau orang lama nyebutnya adalah ekspor zaman, itu susah, dunia lain nyimpi, terlalu jauh. Benar ya, Ibu ya? Bapak-Ibu, sekarang kita ubah mindset. Ekspor itu mudah. Sekali lagi saya ulangi, ekspor itu mudah. Kenapa? Karena ya mudah. Mudahnya di mana sih? Nah, akan kita bahas ya. Di era saat sekarang ini, di era digital 4.0. Jadi Bapak-Ibu, ini adalah komponen-komponen yang harus disiapkan. Ketika kita ngomong produk, Bapak-Ibu, kalau Anda selaku produsen, UKM produsen, Bapak-Ibu sudah pasti punya produk. Pasti punya produk. Terus, kalau sudah punya produk, kita tinggal riset datanya. Data NTE-nya, negara tujuan ekspornya di mana. Kita sudah punya mbah yang baik hati membantu untuk riset data ini. Lalu kalau sudah punya riset datanya, oh ternyata di negara ini, punya saya banyak yang nyari nih. Akhirnya kita siapkan nih amunisi penjualan kita. Kayak gimana yang perlu diperlukan? Karena kita menjual jarak jauh. Tapi sekarang dengan era digital ini sudah sangat termudahkan, asal ada listrik, ada internet, maka dari pojok rumah pun Anda sudah bisa menjual. Kita siapkan amunisinya, lalu kita jualan, ugal-ugalan di sana. Lalu yang terakhir, kalau sudah ada penjualan, ada transaksi dong, lunas di awal, baru kita kirimkan produknya ke seluruh penjuru dunia. We can deliver all over the world. Jadi ini adalah ramuan konsep dari metode ekspor muda UKM Dunia. Kita bahas satu per satu, kalau kita ngomong produk, produk kita nggak ada yang ditolak. Produk kita itu bagus-bagus semua, unik-unik, dan semuanya pasti diterima oleh masyarakat internasional. Tinggal kita pastikan dulu sebelum kita optimasi di sana. Pastikan produk itu mempunyai kapasitas yang oke, kelangsungan produksi yang oke, dan kualitas yang oke. Ini tiga syarat ketika kita ngomong produk itu menjadi produk unggulan. Nah, kategorinya sendiri, produk itu nggak usah bingung kalau di Indonesia. Satu, kalau Anda produsen, Anda pasti punya produk sendiri. Satu. Yang kedua, kalau Anda nggak punya produk, masih bingung lagi, coba gelengkan atau tengok ke kiri dan ke kanan, produk teman-teman di tetangga sekitar, atau teman-teman di komunitas kita. Mereka pasti punya, namanya kita pasti punya teman-namanya UKM. Pasti teman itu punya produk. Jadi, kalau kita nggak bisa produksi, nggak punya produk, kita bisa ngejualin produk teman itu. Atau kalau paling kebangetan, udah nggak punya produk, nggak punya teman, kita jalan aja ke toko kelontong terdekat, atau ke toko-toko mart-mart terdekat. Jadi, ada produk umum yang ada di pasaran. Itulah produk kita. Saya juga bukan produsen, tapi karena saya basicnya adalah sales, saya suka jualan produk-produk itu. Jadi, akhirnya produk kita bisa dikategorikan, dijeniskan dikat sini. Kalau kita produsen produk sendiri, produk teman atau produk umum yang ada di pasaran. Itu. Nggak ada kendala dengan produk, produk apa yang mau saya jual bingung. Sudah nggak jamannya lagi. Nah, lalu ada setelah produk, kita ngomongnya adalah, ini contohnya ya. Ini contoh kalau kita ngomong produk. Ini produk-produk seperti ini. Ini ada produk-produk UMKM banget. Produk-produk UMKM banget, yang saya masih ingat betul, karena ini adalah mainan saya dulu. Jadi, produk-produk ini 100 gramnya, dari sini sekitar 7.500 sampai 10.000. Ketika jual di sini, jualnya 12.500 sampai dengan 15.000. Tetapi, kalau kita jual ke negara tetangga saja, kita bisa ngejual ke Singapura dengan harga 5 Singapura Dollar. 5 Singapura Dollar nilainya kurang lebih sudah sekitar 50.000. Itu adalah laba ketika produk itu laku, dan itu hanya masih laba dari produk. Belum lagi, karena kita sudah polanya jadi, dan sudah mendapatkan harga termurah untuk pengirimannya, dari harga pengirimannya kita masih ambil laba lagi. Jadi, kalau teman-teman jual keluarga gede, ada dua. Satu, margin dari produk itu, atau margin produk plus dari selisih hongkos kirim. Enak kan? Kalau di sini, hongkos kirimnya pasti nggak bisa dilebih, lebih pun juga nggak banyak. Nah, itu kuncinya. Jadi, kalau produk-produk ke negara tetangga, ini juga sudah bisa. Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Eropa atau Amerika. Produk-produk art ini bisa dijual, dan metode ini adalah metode paling gampang. Banyak metode yang bisa kita lakukan untuk menjual ke luar negeri, kita akan ajarkan di sesi webinar ini yang termudah, yang bisa langsung Anda praktekkan. Ini adalah kita kalau ngomong marketplace internasional, produk-produk umum, kayak Indomie tadi, kripek-kripek kayak gini jual sampai 1 juta pun bisa. Di sini sampai 1 juta, siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Sambil pecal, atau bahkan produk-produk art seperti ini. Ini harganya sudah luar biasa di sana. Dan ini banyak banget di tempat-tempat wisata kita, di kampung-kampung rajinan, itu banyak banget kalau kita mau mencari produk yang seperti ini. Dan nilai jualnya gila, luar biasa. Saya kemarin juga sempat, dari teman-teman personal exporter yang sudah kenal sama kita, mereka menjual produk tenun, mereka menjual produk kain batik, dan sebagainya. Yang harganya bisa luar biasa kalau kita bisa menjual sampai dengan ke internasional. Itu gambarannya. Jadi, Bapak-Ibu sudah nggak usah khawatir tentang produk. Produk apapun itu, ada di sekitar kita, semuanya bisa kita jual. Nah, sekarang kita riset. Datanya seperti apa? Ini datanya. Jadi, kita punya mbah yang baik hati, mbah yang namanya mbah Google. Dari mbah Google itu kita akan riset, kita akan scrap data yang terbaik, terbesar di sana. Kenapa? Karena big data is key. Untuk saat sekarang ini, ketika Anda pegang data, maka Anda jadi pemenangnya. Apa yang kita lakukan dengan mbah Google ini? Mbah Google sudah sediain fasilitas. Fasilitasnya, kita akan pakai Google Translate, kita akan pakai Google Trends, kita akan pakai Google Keyword Planner, terus kita akan tambahkan tool yang untuk melakukan scrapping untuk bisnis di sana, ada Google Map sama Google Email. Itu kayak gini penampakannya. UKM sekarang sudah nggak ada kendala dengan bahasa. Saya nggak bisa bahasa Inggris, mau jual ke luar negeri, gimana caranya? Udah, bahasa Rusia aja bisa, bahasa Cina juga bisa. Saya dapat customer dari Rusia, sampai repeat order ketiga, saya juga nggak bisa bahasa Rusia. Tetapi ada Google Translate yang bisa membantu di sana. Tinggal masukkan produk Bapak-Ibu, terus dia akan menerjemahkan ke berbagai bahasa. Dari sana kita akan masuk ke Google Trend, untuk melihat tren di kota atau di negara mana produk itu paling banyak dicari. Dia akan mengeluarkan grafik seperti ini, dari angka 0 sampai dengan 100, untuk produk ini kira-kira masuk ke dalam grid yang mana. Kalau seperti ini jatuhnya, maka kita mainkan bisnisnya masih oke. Kenapa? Karena ada di seperempat atas, 75 sampai dengan 100. Dia akan memunculkan di negara mana produk itu banyak dicari. Bahkan sampai dengan di kota mana, dia akan muncul di sana. Nah, kalau kita sudah dapat datanya itu, kita tinggal arahkan arah penjualan kita ke kota yang muncul di sana. Jadi kita bisa melakukan penjualan cara Rambo, maupun cara Robin Hood, semuanya punya. Mau ditembak semuanya juga bisa, mau ditembak ke arah yang langsung menuju ke tepat kesasaran juga bisa. Based on data. Itu kalau kita ngomong dengan data yang dipakai untuk Google. Nah, di luar Google pun, kalau kita ngomongnya adalah skalanya sudah lebih besar, kita bisa masuk ke trade map, ke Go World Business, Semuanya ini ada disediakan di internet gratis. Jadi Anda hanya tinggal tahu caranya. Tahu caranya seperti apa? Belajar. Kita setelah kelas peminat ini, kita akan adakan kelas belajar, sampai dengan kelas terakhirnya adalah kelas UKM Real Exporter. Dan semuanya gratis. Jadi jangan sampai yang sudah ikut di kelas peminat, melewatkan kelas belajar atau kelas berikutnya. Tapi pasti akan terseleksi oleh alam ya, semakin meruncing. Kalau di sini kita full 100, sudah banyak yang enggak bisa masuk. Mohon maaf, teman-teman yang enggak bisa masuk, karena kapasitas 100. Jadi yang enggak bisa masuk, nanti bisa ikut di kelas peminat berikutnya. Yang sudah ikut di peminat, yang masih ada keinginan untuk belajar, silakan langsung habis ini join ke PIC chapter di masing-masing untuk kontak minta jadwal kelas belajar. Ini kalau Ibu Bapak Ibu, trade map. Ini data yang di-create oleh International Trade Council. Jadi organisasi di bawah BPP yang mencatat data ekspor dan import, mulai dari jumlah kuota sampai dengan ke company-nya. Kita akan tarik datanya, akan memunculkan di sini, semisal perusahaan A dengan website ini dan kontak number ini, kita tinggal kontak ke sana. Masuk, cari email-nya, kita lakukan offering, perkenalan, sampai dengan inquiry, sampai dengan invoice diturunkan. Itu caranya kalau kita ngomong cari data. Karena kita enggak bertemu dengan pembeli secara langsung, maka kita siapkan pula penjualannya, maka manusia pakai digital. Apa yang dibutuhkan? Kita butuh di sini, Bapak Ibu bisa pakai editor tool yang akan saya share secara gratis, Ibu tinggal akses ke sana. Kalau mau edit gambar terbaiknya, bisa pakai Canva, PowerPoint, atau Pixabay sama Pexel, buat nyari sumber gambar. Kalau mau mencari editor video, Bapak Ibu bisa pakai Fitnami, bisa pakai Renderforest, bisa pakai Video Spin Blaster. Mohon gue silakan di-explore langsung menuju ke tool yang saya sebutin tadi. Karena itu dalam hitungan jam, kenapa? Karena itu butuh waktunya berhari. Di kelas premium kita, di OKM Academy, itu 4 hari kita akan belajar itu. Lalu kita akan ada digital selling automation. Apa yang dilakukan? Kita akan menjual produk kita ke luar negeri menggunakan marketplace, non-marketplace sama sosial media. Mana yang Bapak Ibu kuasai, yang termudah, yang tergampang, yang ternyaman. Silahkan di-mong jualan, kita pakai data lagi nih. Datanya seperti ini. Datanya adalah kita ngomong pakai, saya enggak pakai semuanya, kita pakai saja Google-Google Facebook YouTube. Google-Google Facebook YouTube, lalu Facebook YouTube, WhatsApp Messenger, FB Messenger. Kita combine data itu. Yang warna biru ini adalah pengguna FB Messenger. Yang warna hijau adalah pengguna WhatsApp Messenger. Nah, data kita ambil dari Google, jualannya gampang di Facebook sama di YouTube, lalu kontak terakhir yang mereka bisa lewat FB Messenger, atau pakai WhatsApp. Mana yang Anda suka? Rasanya lebih suka pakai WhatsApp ini, closing untuk sekarang ini. Kenapa? Karena jumlah pemakai WhatsApp itu paling banyak di dunia. Plus. Ketika nanti mereka kita paksa untuk menyimpan, ketika kita update story, atau apapun mereka akan melihat promosi kita lagi. Karena Facebook punya harta karun. Tahu Ibu, Bapak harta karunnya Facebook, harta karunnya Facebook itu kayak gini nih. Gratis, banyak, tersebar seluruh dunia. Kira-kira mau enggak dikasih harta karun seperti ini, Bapak Ibu? Nah, ini harta karunnya, Bu. Facebook itu jumlah penduduk dunia itu 7,7 ya sekarang. Terus jumlah pengguna Facebook itu sudah hampir separohnya. Artinya apa? Benarkan Facebook ini untuk menawarkan produk Bapak Ibu ke seluruh dunia. Kenapa? Karena Facebook itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada. Dan orang Facebook ini pakainya sudah luar biasa di sana. Rata-rata mau pakai ini. Apa yang kita lakukan? Kita riset produk dan pasar, habis itu akunnya segera dipenuhi temannya, sampai dengan 5 ribu. Kita akan buat banyak akun untuk masih paling gampang buat jualan keluar negerinya. Caranya kayak gini. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang buka di laptop, silakan buka HP-nya. Bapak Ibu buka HP-nya. Nanti riset dulu di negara mana produk Bapak Ibu itu disukai. Kalau sudah disukai, baru Bapak Ibu muncul negara atau kotanya. Silakan buka Facebook, masuk ke marketplace yang ada di sini, klik tanda warung yang ada di sini, monggo yang mau langsung praktek, habis itu akan keluar Facebook marketplace. Lalu ada peta di sini warna biru, kalau Bapak Ibu belum pernah berjualan ke luar negeri, maka yang muncul adalah tempat di mana Bapak Ibu. Sekarang ada di Makassar, muncul di Makassar. Sekarang ada di Bali, muncul di Bali. Silakan diklik yang warna biru ini, lalu akan keluar peta yang seperti di samping ini. Nah, kalau sudah keluar peta ini, ini adalah tujuan kita. Kita akan sasar di mana produk kita paling banyak dicari. Dari riset yang kita lakukan tadi, muncul let's see nih produk kita, ternyata di Malaysia banyak yang nyari nih. Otomatis kita akan pindahkan. Atau di Singapura lagi rame nih. Kita pindahkan anak panah kita menuju ke Singapura. Kecilkan petanya, dicubit. Habis itu langsung kita arahkan pombo biru ini tepat di kota tujuannya. Klik radius khusus, kita terapkan. Maka otomatis Bapak Ibu sudah langsung masuk ke negara yang dituju tadi. Kalau Singapura, maka Bapak Ibu ini sudah berganti bukan rupiah lagi, tapi sudah pakai dolar Singapura, dan Ibu ditawarkan produk-produk penjual di Singapura itu. Gampang ya? Kayak gitu jualan ke luar negeri. Hanya segampang itu. Tapi karena saya enggak mau jadi pembeli, saya mau jadi penjual, saya klik jual di sini. Klik jual, maka munculnya ini. Nah, kita diminan untuk mengisi form yang ada di sini. Foto tadi gunanya di sini. Siapkan foto, lalu kita kira judul, harga, kategori, kondisi deskripsi lengkap produk Anda, ada nomor WA-nya di sini. Langsung tawarkan pengiriman, kita klik selanjutnya di pojok kanan atas ini. Kalau sudah, tinggal menuju persetujuan dari si Facebook. Kalau Om Marjuki, Om Mark Suchenberg sudah approve, maka produk Bapak Ibu sudah langsung tayang di sini. Kalau di Singapura tadi, berarti meskipun Bapak Ibu lagi ada di Bali, ada di Surabaya, tapi yang melihat sudah bukan orang Surabaya lagi, bukan orang Jakarta lagi, tapi sudah berpindah orang-orang yang ada di negara yang kita tuju tadi untuk melihat produk kita. Pastikan sudah dikonfirmasi untuk nomor handphone Bapak Ibu, dikonfirmasi nomor handphone Bapak Ibu, karena untuk menerima pesan dari pembeli, Bapak Ibu harus terkoneksi, terverifikasi lewat nomor telepon. Silahkan lakukan di sini, satu hari satu akun bisa sampai dengan 10 atau 20. Tapi untuk akun baru masih belum bisa, belum bisa dioptimalkan. Kalaupun sudah lama, Anda bisa main posting 10 sampai dengan 20 posting per hari. Satu akun sama kayak Anda punya satu toko. Anda punya satu akun, punya satu toko di satu negara. Enak kan? Jadi Anda tidak perlu, tidak perlu lagi susah bikin akun di offline. Berapa puluh juta yang dibutuhkan di lokal saja, sudah puluhan juta. Apalagi kalau harus sampai ke luar negara. Nah, Anda tinggal optimasi di sana, semakin kencang, semakin banyak, semakin sering postingnya, maka peluang untuk closingnya pasti akan lebih gede lagi. Oke, yang kedua kita bisa pakai Instagram. Instagram ini kita tinggal siapkan foto yang bagus, kita mainkan hashtag. Hashtag-nya pakai bahasa Inggris. Terus pakai 20 hashtag untuk postingan bisa dipakai di combine. Yang 10 digunakan untuk hashtag yang real sama produk. Yang 10 digunakan hashtag yang lagi viral di negara itu. Silahkan di-reset yang lagi viral apa, yang cocok untuk hashtag-nya apa. Oke, habis itu yang terakhir adalah Pinterest. Kalau tadi sudah punya link di toko, link tokonya ditampilkan di sini. Kenapa? Pinterest ini punya satu fitur yang namanya click to watch. Click to watch itu ketika di-click gambar yang ditampilkan, maka langsung menuju ke website kita. Kalau kita tidak punya website, kita sudah punya toko di Facebook tadi. Jadi, orang-orang yang di Pinterest ini, yang rata-rata penduduk ada di Amerika dan Eropa, di UK, itu mereka mempunyai Pinterest ini, mereka akan melihat. Mereka akan melihat produk kita dengan lebih banyak lagi. Sosial media itu jangan digunakan untuk menggibah saja. Kita pakai jualan juga bisa. Jadi, dengan tiga sosial media yang termudah tadi, ini kita belum ngomong marketplace, belum ngomong yang media-media yang lainnya. Ini cara yang termudah. Kenapa yang bisa langsung dipraktekan adalah ini. Maka Anda sudah bisa menawarkan produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Selesai, berarti kita tinggal bayar-bayarnya. Kalau sudah ada peminat, sudah ada pembeli di sana, otomatis akan bertanya, gimana Pak bayarnya? Bapak-Ibu tinggal bikin account, bikin rekening. Rekening untuk pembayaran internasional. Mau pakai visa internasional bisa. Atau mau pakai Paypal yang diterima seluruh negara. Bisa pakai WU, MoneyGram, Transferantar Bank, atau bahkan sekarang bisa install aplikasi di Android, namanya TransferWise. Bapak-Ibu bisa pergunakan itu. Jadi, sudah tidak ada lagi masalah. Dan dipastikan, Bapak-Ibu ketika berjualan kroniatri, pastikan sudah lunas di awal untuk biaya pembayaran dan pengirimannya. Sehingga, Bapak-Ibu sudah terima langsung uang cash fresh di awal. Bapak-Ibu tinggal kirimkan produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Setelah itu sudah selesai, Maka, yang terakhir di ujungnya adalah pengirimannya. Pengirimannya pakai apa? Ini. Kalau dulu orang ngomong ekspor adalah langsung kontainer. Mau kita pakai LCL, mau pakai FCL, kontainer lah intinya. Padahal sebenarnya, ini yang tidak terselesai dengan baik. Jadi, di angka 1 sampai 30 kilo, seperti yang Mas Gua jelaskan tadi, ada perusahaan jasa titipan atau PJT. Ini yang bisa kita pakai. Mau pakai apapun boleh. Mau pakai yang merah, yang kuning, yang hijau, yang hitam boleh. Tapi, kalau nanti Bapak-Ibu levelnya adalah di kelas kita, yang kita 1 PCD UKM, maka, kita siapkan yang namanya UKM Express, yang bisa mengakomodir itu. Bisa kirim ke seluruh negara, dengan harga terjangkau. Itu nanti Anda bisa gunakan. Silahkan pilih yang nyaman. Mulai dari 1 kilogram dengan 30 kilogram, maka Bapak-Ibu sudah bisa kirimkan produk ke seluruh penjuru dunia. Seperti ini saja. Jadi, kalau selama ini Anda sudah pernah berkirim produk ini, antar kota, antar provinsi, maka sekarang tujuan kita adalah antar kota, antar negara. Jadi, AKAP menjadi AKAN. Jadi, pastikan, pastikan produk Anda sudah bisa ke seluruh penjuru dunia. Keep it simple, keep it simple, it's time to scale up your business. Jadi, sekarang sudah waktunya UKM untuk melebarkan sayapnya, menyerang produk kita ke seluruh penjuruh dunia dengan cara termudah, tergampangnya. Produk unggulan sudah kita bahas, marketing toolnya sudah kita ajarkan, lalu promosinya seperti apa, korespondensinya, bahkan closing by WA yang termudah, sampai ke export shipment. Jadi, dengan metode yang kita berikan tadi, Ibu bisa belajar lebih lanjut di kelas belajar, yang lebih berminat lagi, nanti Ibu bisa lanjut ke kelas berikutnya. Saya tunggu kabar, biasanya, kalau yang dikerjakan, setelah 3 atau 4 hari, mengerjakannya, saya dapat informasi. Lead pertama saya, masuk Pak Alhamdulillah dari sini. Jadi, saya tunggu, yang ada di grup ini, kabar, WA, screenshot, Anda bercakap dengan customer yang ada di luar negeri. Jadi, yang dibutuhkan, lagi dibutuhkan lowongan, berjakra, suka tantangan, gaji unlimited, jepatannya apa? Pengusaha eksportif. Saya yakin Anda pasti bisa, karena ekspor itu mudah. terima kasih. Itu presentasi dari saya untuk siang ini. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Firda. Oke, itu kira-kira Bapak dan Ibu yang saya sampaikan untuk kemudahan ekspor. Jadi, monggo sekarang, kalau Bapak-Ibu mau bertanya, ada saya dan Mas Iko yang mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi, metode-metode yang sudah kita sampaikan adalah metode termudahnya. Betul ya, Mas Iko ya? Jadi, metode yang kita share tadi adalah metode termudahnya. Tinggal Bapak-Ibu mengaplikasikannya. Dan, for your information, yang kita sampaikan ini adalah kita, bukan pemateri yang tanpa pengalaman ya, jadi kita adalah bonek. Orang Surabaya bonek, bondo experience. Kita praktisi. Saya praktisi personal eksportir, Mas Iko ini sudah mengirimkan barang dari 1 kg sampai dengan ratusan kontainer ke negara apapun. Ketika kita padukan, sudah ketemu metode ekspor mudah berbasis digital teknologi sama logistik simple. Omgo, kalau ada yang mau bertanyaan. Oke, kita lihat dari beberapa pertanyaan. Ada yang tanya nih, apakah materinya bisa di-save atau bisa diambil. Jadi, kita sudah ada, ini ya Mas Durya? Ya, jadi untuk materi setiap webinar kita, itu pasti kita record. Dan recordnya, kalau Bapak Ibu mau melihat, bisa lihat. Langsung masuk ke YouTube channel kita. Ada di sana, Klinik UMKM. Atau yang paling mudah, Bapak Ibu langsung masuk ke polong pencarian. Ketikkan aja, ekspor mudah. E-K-S-P-O-R-M-U-D-A-H. Ekspor mudah. Maka nanti akan keluar metode-metode yang kita share di sana. Mulai dari riset, mulai dari kemudahan menghitung pak, terus sampai dengan pembayaran, bikin pepah, dan sebagainya sudah ada di sana. Jadi, silahkan Bapak Ibu langsung diakses ketika tidak sempat mengikuti acara ini. Atau pengen mengulang kembali. Dan yang siang ini pun juga nanti akan kita record, kita live-kan di YouTube channel kita. Bapak Ibu semuanya, jadi metode yang kami jalankan ini based on experience. kemudian kami punya struktur di masing-masing chapter. Jadi, di kota-kota nanti bisa tanya-tanya ke masing-masing chapter bagaimana mekanisme berikutnya. Artinya mungkin ada, kapan ada jadwal pembelajaran, dan lain-lainnya. Saat ini kurang lebih ada 23 chapter. Memang belum seluruh kota. Tetapi yang jelas, kami punya tempat di Surabaya sebagai head office, di Surabaya Suite Hotel, Okamendunia Center. Kita centralized untuk pembelajaran dari sini nantinya. Baik secara online atau offline. Bapak Ibu nanti bisa menghubungi masing-masing chapter yang mengundang Bapak Ibu semuanya tadi untuk kegiatan yang termasuk. Mekanisme penyiriman dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak cepat, tentunya, tapi semuanya nanti kan sudah masuk di grup di masing-masing chapter. Kalau memang belum masuk, silakan komunikasi dengan, misalnya di kotanya tidak ada chapternya, bisa komunikasi dengan chapter sekitar, kota sekitar. Nanti boleh ditanyakan ke saya atau Mas Doni atau Mbak Firda. nomor saya mungkin bisa di-save di 0811-346-728 di prestasi tadi saja. Atau bisa tanyakan ke masing-masing. Jadi, siapkan produk Anda. Siapkan produk Anda. Siapkan produk Anda. Kemudian, maksimalkan potensi jualannya. Potensi jualannya. Pahami cara kirim. Oke, materi presentasi untuk hari ini. Materi presentasi untuk hari ini sudah kita sampaikan sebuah metode penjualan termudahnya yang sudah kita ajarkan sampai dengan bikin akun untuk transaksinya. Terakhir, kita siapkan juga pula untuk pengiriman sampai keluar lagi. Jadi, pertanyaan lebih lanjut, Ibu Bapak bisa bergabung di webinar berikutnya di kelas belajar. Bisa langsung hubungi ke Mbak Saksa. Mbak Saksa di 0818-1761 atau di Mbak Firda. Mbak Firda juga bisa dikontak. Nanti masuk ke mana? Mbak Firda itu ada di kontaknya di nomor 0857-557-0695. 0857-5517-0695. Oke, di Tampung, dijawab. Kontak sama Mbak Saksa, Mbak Firda. Kita ketemu lagi di kelas belajar. Lebih ke interaksi untuk tanya jawab. Pastikan Bapak-Ibu semuanya gabung, komunikasi dengan masing-masing chapter untuk dimasukkan kelompok belajar. Yang grup belajar otomatis sudah melalui, sudah mengikuti webinar seperti hari ini sebagai pengenalan. Praktekan apa yang sudah kami sampaikan tadi, hal yang terdapatkan, dan kita bisa diskusikan. Nanti di kelompok belajar, lebih banyak diskusi, dan kita ingin tahu progres dari masing-masing Bapak-Ibu semuanya, terus kemudian bagaimana untuk membuat progres berikutnya. Jadi, itu yang kami sampaikan, Mas Deni, cukup ya dari saya. Itu yang kami sampaikan, nanti tetap komunikasi lewat grup. Terima kasih atas semua atensi dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ini tetap sebuah selesai membuat maaf. Saya untuk diri mohon maaf, nggak ada yang kurang berkenan. Mbak Dutupdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kalau Bapak-Ibu bisa langsung kontak ke yang saya share tadi ya, Mbak Saksana dan Mbak Benda untuk masuk ke grup belajar-lejar. Sampai ketemu. Di sana nanti kita lebih enak, lebih bisa cicat untuk tanya-jawab tentang kendala. Misal ada kendala yang mau ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 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 Salam.